Pemirsa dua orang pelaku kurir narkoba jaringan Lumpaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pitebo berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa paket kecil sebanyak 73 dengan total berat 165,27 krat. Awal tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo berhasil menangkap dua orang pelaku kurir narkoba jaringan antar Lumpaga Pemasyarakatan Kabupaten Tebo. Kedua pelaku ditangkap di Desa Kementan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Kedua pelaku diantaranya SR umur 39 tahun, RFH umur 35 tahun. Kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Tebo Ilir. Selama menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket besar, dua paket sedang, 73 paket kecil yang siap diedarkan di wilayah Kecamatan Tebo Ilir. Selain barang haram, barang bukti lain seperti uang dan handphone berhasil disita ke polisian. Saat dilakukan interogasi, barang haram yang siap edar tersebut didapatkan dari Kabupaten Sarulangun. Selain itu, barang haram yang didapatkan langsung dikendalikan oleh seorang warga binaan Lumpaga Pemasyarakatan Kelas 2P Tebo. Mendapat informasi dari pelaku, polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap warga binaan dan ditemukan barang bukti berupa handphone. Kita timbang 165,27 gram. Jadi, berdasarkan barang bukti ini, juga kuat bahwa mereka adalah jaringan penindahan. Setelah kita dalami, ternyata penindahan ini dikendalikan oleh napi dilapas. Hasil informasi kita dengan kalapas. Nah, ini kita berhasil mengamankan juga napi tersebut. Saat ini masih ada dilapas. Namun barang bukti padanya, pada napi tersebut sudah kita citar. Dan juga kita akan melaksanakan keberkasan. Tetanggal. Oh, tetanggal. Dijanjikan berapa, saya mau lihat? 25. 25, Pak? Gitu. Kalau inilah habis. Jadi sudah berapa habis? Berapa duitnya? Gak ada duitnya, Pak. Jadi kamu nyetor duitnya ke dalam atau ada orang lagi? Itu bukan lukus narkah ayam, itu waktu saya gak tahu cuma ngantar-ngantar. Oh, sudah nyantar. Berarti duitnya sudah disetor dengan dia, ya? Kapolres Tebo AKBP Iwayen Arta Aryawan mengatakan Polres Tebo akan terus melakukan upaya-upaya guna mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Tebo agar wilayah Tebo tetap aman dari peredaran narkoba. Bahkan dirinya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Tim Liputan Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!